hai oke teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara mengetes gamer mesin cuci 6 kabel ya Hai di sini ada enam kabel ya ada warna abu-abu sama pink ya itu kabel untuk saklar setrum ya ini yang panjang merah warna kuning untuk ke mesin dinamo ya dan untuk yang hijau sama coklat itu biasanya pengatur ini ya mode low apa mode high ya 3 bukan aja ya jadi satu enggak apa-apa ya untuk warna untuk mengetes yang aman saya pakai aki motor ya 12V ya kertasnya juga pakai lampu motor aja yang 12V ya jadi aman sekarang enggak bakalan ke setrum ya ini bagi pemula yang tidak tahu kabelnya ya ini kabel kuning positif ya untuk kabel yang abu-abu saya hubungkan ke negatif baterai ya jadi setrum yang masuk ke timer negatifnya ini kabel yang pink hubungkan ke warna itu ya yang untuk mode pilihan ya ya dikabungkan aja ya tiga kabel enggak apa-apa ya Nah sisanya dua lagi yang merah sama kuning ini terhubung ke lampu ya lampu 12V kalau di mesin cuci terhubung ke dinamo ya tutaran kanan dan kiri gitu ya ini harusnya negatif ya dari timer ya jadi hubungkan ke kabel negatif ya kalau harus PRN kan bolak-balik nggak apa-apa terbalik juga ya kalau ini kan pakai DC jadi harus jangan terbalik itu positif negatifnya ya untuk yang merah juga ke negatif lampu satu lagi ya Nah untuk positifnya digabungkan ya terus hubungkan ke aki positif jadi kalau ngetes pakai aki ini aman ya kita nggak bakalan ke setrum walaupun salah pemasangan ya ini kabel positif ya disambungkan ke lampu positif dua-duanya ya Nah ini positifnya ya lampu pas lampu yang warna kuning dan setelah lagi ke positif lampu yang warna merah ya dikabungkan langsung ya Nah jadi keadaan ini belum strum belum masuk ya karena belum di putar timernya ya Hai strum negatif dari aki masuk ke timmer ya setelah kita putar langsung terhubung ke kabel yang kuning dan merah yang bergantian gitu ya ini harus positifnya kuning ya kalau di mesin cuci nggak apa-apa terbalik juga soalnya harus bulat-balik kalau ini harus negatif-positif ya kita coba putar ya Hai nih kalau benar berarti nyalanya bergantian ya ini untuk pemula ya yang belum tahu kabel jalur kabelnya ya sebenarnya timmer enam kabel sama tiga kabel juga sama saja ya fungsinya untuk pengatur timmer waktu mencuci gitu ya Hai jadi timmer enam kabel juga bisa dibikin jadi tiga kabel ya sama aja ya ini perbedaannya kalau ini digabung nih ya kabel ini yang digabung yang tiga nih perbedaannya cuma yang lama itunya aja lama muternya ya ada yang 5 detik ada yang sampai 8 detik itu ya gitu doang ya Hai dan jeda waktunya juga agak beda gitu ya Hai ini dicoba dulu ya yang warna hijau ya Hai nah ini sebentar ini nyalanya sebentar ya cuman paling 4 detik atau 5 detik kalau digabung bisa 8 detik apa 9 detik itu ya nyalanya ya perbedaannya cuman itu aja ya Hai sekali lagi ini untuk pemula ya kalau yang sudah tahu abaikan saja ya oke teman-teman terima kasih wassalam terima kasih hai hai